Intro Endangan olahraga ekstrim ternyata telah dipatahkan di segmen sebelumnya Mereka berdua ini lebih setuju, jangan ngomong olahraga ekstrim, tetapi olahraga luar ruangan Ya kan? Ternyata ya? Iya Kan supaya kita kan mau juga banyak orang bisa menikmati apa yang kita nikmatin Ini kan lucu nih, karena si Bucek ini lebih ke olahraga yang udara dan darat, sedangkan Nadine yang di air Kalau tukeran, ada keinginan nggak? Mau Nah kalau Bucek kayaknya belum kena-kena air nih kayaknya nih Saya malah awalnya dari air, kebetulan saya diving dulu, karena ibu saya instructor, jadi di awal 80-an dulu Ini dari keluar? Sebenarnya ya begini semua nih Iya memang gue seperti ini salah orang tua gue Sayangnya nggak bisa milih orang tua Kalau bokap? Ya bokap almarhum itu dulu yang salah satu pelopor wisata bahari di Indonesia Nyokap itu salah satu yang awal instructor pedi di Indonesia tahun 80 Jadi nyokap instructor, berarti nanti anaknya Nadine akan seperti lu ya? Ya, kalau anaknya punya anak jatinya pasti nanti kira-kira gitu lah Pasti senangnya nggak akan jauh-jauh Dilepas deh Karena biasanya dalam satu lingkungan itu kan akan mencontoh Jangankan anak lah gitu Kita misal punya teman dekat yang di lingkungannya melakukan kegiatan apa pasti bisa ada kegiatan Virusnya nyebar, virus traveling Soalnya dia ngeliat bagaimana orang lain merasa kenikmatan di sesuatu itu Dan itu yang menular Sekarang kita akan lihat Dari foto-foto kegiatan mereka mudah-mudahan ini akan menular Ini virusnya yang di luar ke luar Virus Bucek dan juga Nadine Mari kita lihat sama-sama Inilah olahraga sabar yang narsis ya Yang mana? Lu kemana cek? Ini apa sana? Di bawah katanya tuh Yang di depan sana Di pesawat depan itu Ini teman yang ambil ya? Iya Kita lagi terbang cross country ke Lampung lagi tuh Dari? Dari Cibubur Dari Cibubur ke Lampung? Iya Hah? Ini pake-pake ini ke Lampung? Waduh, ikut deh kepan-kepan Bisa gitu ya? Emak juga udara Udah menghemat Ini Jakarta jam 6 pagi Jakarta jam 6 pagi? Oh keren banget ya Jakarta jam 6 pagi? Iya, masih ada kabut tipisnya Jakarta tuh keren kalau dari langit Ini dimana nih? Itu lagi sepedaan Nyekir begini sih? Ya kalau sepedanya 7 hari pasti gitu Gak mungkin Ada kembalannya kiri-kanan Oh gitu Ini lagi dimana? Ini di sekitar Pelabuhan Ratu ini Apa menuju ke Ini yang tadi ceritain tadi tuh? Oh, yang lumayan gempor ya Beda ya Bedaan 7 hari di Pelabuhan Ratu Nah ini Nadine Nah itu bu cek sebelah kanan Ini di Asmat Maren Di Ats Bilangnya di Ats Anak gaul Asmat Jadi kalau mau ke situ Dari Jakarta Ke Timika Terus ke kabupaten Di sana bilang kabupaten Asmat Kita taunya kan suku Asmat Ternyata di sana kabupaten Asmat bilangnya Dari foto ini apa ekstrimnya ya? Ekstrimnya adalah Menuju ke situ Menuju ke situ Menuju ke situ Itu salah satunya Yang ekstrimnya Ada foto berikutnya? Ini lagi Naik gunung mau ke Himalaya Itu yang udah Ini dimana? 5 tahun Ini di Faranasi tuh tulisannya Faranasi Ini dalam proses jalan ke sana? Iya Kurang lebih 3 minggu Kita lewat India 3 minggu jalannya? Ya naik kereta Naik mobil Oh disananya Wah ini kakinya hebat Kalau jalan kayak gitu Kaki cadangannya banyak Ada lagi nih Sumba Nah sebenarnya Ada kuda yang lebih tinggi Kita naik Tapi disana Dapetnya ada kuda yang itu Nah pas aku naik Kaki itu nyampe bawah Jadi rencananya Mau naik kuda Karena kuda sumba Pendek-pendek Jadinya kayak Ini yang siapa sih Yang dinaikin Mungkin itu yang namanya Kuda lumping kali ya Kan kita sampai kakinya ke bawah ya Ya disana juga pake Kayak itunya kan Bagian punggung budanya Cuma tarung doang Kuda sumba Kecil-kecil Kecil-kecil Sampai rawit Bener Ngomongin sekarang Apalagi Nadine ini Selain olahraga Juga menjadi seorang pengusaha Di bidang kelautan Eh apa namanya Olahraga air ya Air Olahraga air selain nyelam Apa aja yang kamu suka? Ya Suka itu semua deh Snortling Iya Terus Dead ski juga main Ada beberapa titik yang main juga Terus Sebenernya yang lagi pengen nyoba nih Free dive Yang tanpa tabung Tapi ya itu Waktunya aja Belum demu Kita mau masih mencoba yang itu free dive Oke Baiklah kita akan infokan Water outdoor activities Yang bisa menjadi Referensi buat kita semuanya Silahkan next ski Scuba diving Scuba diving adalah Suatu aktivitas Laut Yaitu aktivitas menyelam Untuk menikmati Keindahan dunia Bawah laut Olahraga ini termasuk Salah satu paling digemari Sehingga hampir Satu juta orang Mendapatkan sertifikat Penyelam tiap tahunnya Aktivitas ini Hanya menggunakan Baju selam Kacamata Dan tabung oksigen Untuk bisa tetap dapat Bernafas di dalam air Iya Berikutnya Berikutnya adalah Snorkeling Ini adalah kegiatan Menyelam Atau berenang Di permukaan air Bagi yang tidak bisa berenang Bisa tetap menikmati Aktivitas tersebut Karena Masih bisa mengapung Di permukaan Menggunakan baju pelampung Dan juga Ada kacamatanya Dan juga alat snorkeling Untuk berenang Next Surfing atau selancar Ini adalah Satu aktivitas air Yang dilakukan Di atas ombak katanya Agak-agak Resikonya juga Resikonya biasa 50-50 lah ya Iya Semua ada resikonya Semua ada resikonya Dia akan bergerak Dengan menggunakan Tenaga arus ombak Di bawahnya Dan arahnya dikemudikan Seorang peselancar Kenapa? Gak bisa Berikutnya Jet ski adalah Sebuah kegiatan di air Yang menggunakan kendaraan Merupakan kombinasi Dari sepeda motor Ski air Dan juga mobil salju Yang digunakan Untuk bergerak cepat Melewati ombak Selain memacu adrenalin Ini juga Dibutuhkan biaya yang Cukup besar ya Kalau mau Beli langsung Kalau nyawa yaudahlah Ya Cuma kalau jet ski Yang jadi masalah Ketika jet skinya Mau gok Kayak tengah laut Iya Help Ya gak kedengaran juga gitu Berikutnya ada flyboard Ini adalah alat untuk Kegiatan olahraga air Yang bisa membuat penggunanya Bergerak di dalam air Dan juga melompat ke udara Seperti lumba-lumba Flyboard adalah Gabungan jet ski Snowboarding Dan juga Senam akrobatik Terima kasih Kesempatan nyoba Ya kalau punya kesempatan nyoba Semua pasti dicoba Semuanya dicoba Semuanya Iya Kayaknya kalau flyboard Ini lucu juga ya Kalau kita coba ya Flyboard itu unik Misalnya jarang kan Nah bicara mengenai Olahraga ekstrim Atau sabar Game Kita juga punya Seseorang wanita Ini berarti sabar ya Kita lihat dari Apa namanya Orangnya Kayaknya tidak mungkin dia Berani dengan ekstrim game Tapi ternyata dia orang yang sabar Maka dia berani dengan sabar game Orangnya termasuk wanita yang Apa namanya Imut-imut dan sabar Ladiya Ardina Rasti Rasti termasuk dari Anggota sabar games Rasti sesabar apa Kamu sebenarnya orangnya Oh sabar Apalagi dia kalau punya pacar Kita masuk yang sabar Oke kita juga semua udah Ini lagi mas ekstrim kan Enggak-enggak Kita sabar games Gak boleh ngomong ekstrim Sabar game Sabar game Sabar game Sabar Kepernah 2 tahun sabar Oh 2 tahun tak ya Kita ngomongnya sabar gamesnya aja Seperti apa kesabaran dari Rasti Kita akan bahas Berita-berita diseksi Berikutannya Itu aja Take care Terima kasih.